Inilah detik-detik saat kerumunan masa yang mengikuti kampanye salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Minasa Selatan nomor urut 3 dibubarkan oleh personil polisi dari Polres Minasa Selatan. Aksi pembubaran masa ini dipimpin langsung ke Polres Minasa Selatan AKBP Norman Sintindaon. Kepolisian menilai kerumunan masa ini terindikasi melanggar peraturan KPU nomor 13 tahun 2020 di mana masa yang berkumpul telah melampaui batas sebagaimana diatur regulasi. Kerumunan ini dipandang berpotensi menyebabkan terjadinya penyebaran virus corona. Sudah ada banyak kerumunan masa kemudian dinilai sudah terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Sehingga pada saat itu dari Bawaslu kemudian Panwascam sudah memberikan teguran tertulis kepada pelaksana kegiatan. Sehingga kemudian untuk melaksanakan menghentikan kegiatan karena sudah terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Sehingga berdasarkan PKPU nomor 13 tahun 2020 bahwa setiap kegiatan kampanye yang melanggar protokol kesehatan dan kita juga ada POKJA ya, POKJA Bawaslu, Minasa Selatan. Kemudian atas permintaan dari Bawaslu dan sudah diberikan surat teguran, peringatan kepada pelaksana kegiatan. Sehingga akhirnya POKJA, POKJA Bawaslu yang terdiri dari Bawaslu, kemudian kepolisian, di situ juga ada PolPP juga, melaksanakan kegiatan, pengintian kegiatan dan pembubaran kegiatan. Langkah tegas pembubaran ditempuk kepolisian setelah sebelumnya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Minasa Selatan melayangkan surat teguran kepada penitia pelaksana. Namun kerumunan masa masih saja terjadi. Ada pun pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minasa Selatan nomor urut 3 yakni Frankidoni Wongkar dan Petrayani Rembang. Polres Minasa Selatan merilis aksi pembubaran masa tak hanya dilakukan pada satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati saja, melainkan dilakukan terhadap pasangan calon yang terbukti melakukan kerumunan masa melampaui regulasi yang ditetapkan.